Atau budget. Waduh, waduh, waduh. Tapi tentunya banyak sekali orang-orang yang mengucapkan selamat untuk Imaginary tentunya. Ini film kelima. Dan rasanya setiap kali Imaginary mengeluarkan karya selalu memberikan karya yang unik dan juga otentik. Sebelumnya budayanya Batak gitu. Kemudian ini Indonesia Timur. Apakah ini memang menjadi komitmen dari Imaginary untuk memproduksi karya-karya yang Indonesia banget gitu bisa dibilang? Selesai waktu itu habis lama-lama ya. Semua etnis dibahas, kita gak bikin film lagi kalau kayak gitu. Tapi sebenarnya bukan tujuannya, bukan kayak etnis apalagi sekarang. Sebenarnya proses kreatifnya gak kayak gitu. Kebetulan aja sekarang teman-teman dari Indonesia Timur, setelah kemarin dari Batak gitu ya, di Regresset dan juga agak lain. Sebenarnya film ini lahir dari, mungkin nanti Ari bisa cerita lebih banyak. Tapi obrolan saya sama Ari tentang konsep film ini udah terjadi dari 2017 ya ketika kita syuting susah sinyal. Ari itu tuh pernah cerita kalau, kenapa sih kalau film Indonesia Timur tuh lebih banyak yang menceritakan tentang sedih-sedihnya gitu. Penderitaan, ya memang hal-hal yang realita ya di kesenjangan yang terjadi antara kita yang di Jakarta dan teman-teman yang di Indonesia Timur jauh di sana gitu. Tapi diceritakan lebih banyak yang dukanya gitu. Jadi Ari pengen bisa ada film Indonesia Timur yang main anak-anak Timur asli, tidak apropriasi. Artinya orang Timur diperankan oleh orang Timur betulan, sungguhan dan happy gitu. Gak pengen sedih-sedih. Yaudah akhirnya tujuh tahun kemudian terwujudlah film ini. Jadi buat kami, ini ada sebuah, biasanya kita kalau ada kreator datangin kita untuk menawarkan sesuatu, menawarkan projek. Kalau aku pribadi pastinya yang aku tanya adalah why-nya gitu. Bukan cuma what-nya, bukan cuma what-nya ini cerita tentang apa, tapi why. Kenapa kita perlu bikin film ini? Kenapa film ini harus dibuat tuh harus ada alasannya gitu. Dan buat aku, Ari Riting punya alasan yang sangat kuat untuk bikin film ini, jadi kita bikin filmnya. Luar biasa, tapi waktunya cukup panjang juga ya tujuh tahun ya. Gak tau, mungkin Ari udah punya keresan itu jauh sebelum ngobrol sama gue, jangan-jangan ya. Mungkin nanti Ari bisa cerita. Iya, iya. Tahan dulu Bang Ari, saya mau ke Padipa dulu. Kamu diapain sama Bang Ari, bikin ini, yakin gitu akhirnya. Yaudah deh, diproduksi. Approachnya gimana tuh, Nia? Abis ngobrol sama Pak Irnes. Orang Timur banyak kalau itu ya. Ngasih proposal aja. Gimana Pak Irnes membuat Imaginary oke, gas, kita gas, kakakak bos. Ya, sesuai yang diceritain Erres, memang sebenarnya cerita ini tuh udah sebelum pandemi udah ada nih. Bahkan sebelum Imaginary berdiri, cerita mengenai ini tuh udah ada. Jadi Ari tuh udah cerita mulu, tinggal nunggu sampai draft skripnya tuh kapan. Lalu ketika Ngeri Ngeri Sedap lahir, fun fact-nya, sebenarnya film kedua setelah Ngeri 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 Sedap harusnya film kakak bos. Cuman Ari gak pede. Kata Ari sih, Ngeri Ngeri Sedap terlalu membuat beban mental. Sampai skripnya diulang lagi dari awal. Jadi skrip yang udah pernah jadi dibuat ulang lagi sampai sekarang jadi. Dan buat saya ketika keresahan itu lahir dari kejujuran diri sendiri, harusnya itu akan jadi karya luar biasa. Amin, amin, amin. Pokoknya nanti ada cerita, yaudah, masalah kita, pasti akan kita support. Jadi bukan berarti sesuai orang Ngeri Ngeri, bukan berarti habis Batak, ini Timur, besok ke Jawa, besok ke Kalimantan. Kebetulan aja begitu. Bang Ari, gimana mungkin boleh di-share waktu itu keresahannya awal mula dari ide untuk cerita kakak bos ini sampai akhirnya kita bisa saksikan di tanggal 21 nanti ya. Bagaimana, silahkan Bang Ari. Jadi kakak bos ini betul kata ko Anas tadi ya, keresahannya itu udah lama ya. Pada tahun 1992, terlalu jauh. 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 Wah, tahu, tahu, anak tua, tapi jangan sesuai itu juga. Enggak, enggak, enggak. Enggak, 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 enggak ya. Sebenarnya sih, perasaan untuk membuat film kakak bos itu justru lahir ketika saya terlibat dengan beberapa film yang bertemakan di Indonesia Timur juga. Karena kan waktu itu kan saya terlibat beberapa film dan akhirnya saya terlibat juga dengan beberapa produksi yang berkaitan dengan Indonesia Timur. Kemudian ngobrol sama sutradara, ngobrol sama sesama teman pemain dan sepertinya ada pandangan, perspektif yang sifatnya itu satu arah gitu terhadap apa yang terjadi di Indonesia Timur menurut saya. Sehingga menurut saya, ya di Timur. Sehingga menurut saya, definisi tentang orang Timur itu bagaimana sih? Itu selalu datang satu arah dari orang-orang yang menurut saya mungkin melihat Indonesia Timur itu dari luar saja gitu. Karena kan saya terlibat dengan direktur yang mungkin bukan orang Timur, pemain yang mungkin bukan orang Timur. Sehingga saya melihat, wah kok definisi mereka terhadap kita itu menurut saya, maaf-maaf, itu di permukaan gitu. Sehingga saya merasa kayak, selama bertahun-tahun ada perasaan kayak, kayaknya orang Timur itu harus digali-gali lebih dalam lagi gitu deh. Karena saya melihat bahwa perasaan orang Timur yang seringkali ditampilkan di layar itu selalu berkaitan dengan kesedihan, kesulitan, kekurangan, perjuangan hidup yang berat sekali. Padahal, ya itu memang kailita juga. Tidak salah sih. Dan saya melihat bahwa layar film Indonesia itu ketika beririsan dengan tema-tema Indonesia Timur itu selalu berusaha mencari bahan bersyukur gitu. Kayak, oh kita cuma dijadikan bahan bersyukur. Sehingga keresahan itu membuat saya kayak, kayaknya kami nggak segitunya deh gitu. Nggak hanya itu gitu. Itu iya, tapi nggak hanya itu. Ada banyak perasaan-perasaan lain yang bisa di-explore gitu melalui sinema gitu ya. Saya merasa bahwa orang Timur itu nggak hanya miskin, nggak hanya susah, nggak hanya bisa sekolah, nggak hanya toleransi, nggak hanya susah air, nggak hanya perempuan yang nggak diperhatikan, nggak hanya itu gitu. Tapi tema-tema film Indonesia hampir selalu masuk lewat sudut pandang itu gitu. Bagaimana dengan keluarga Indonesia Timur? Yang biasa aja. Yang hidupnya bahagia gitu. Masa nggak boleh kita tunjukkan? Apa perasaan-perasaan mereka? Bagaimana perasaan seorang anak yang punya bapak orang Timur gitu? Anaknya sekolahnya biasa aja gitu. Nggak susah sekolah, nggak susah air nih. Keluarga di Kakak Bos ini nggak ada yang susah air gitu. Nggak tahu Kakak Bos waktu kecil susah air apa nggak. Tapi saya mengambil, apa ibaratnya, timelinenya itu ketika semuanya sudah baik-baik saja. Karena saya merasa bahwa kayaknya kalau kita terus-menerus mencekoki pikiran orang dengan orang Timur nggak baik-baik saja, selamanya kita akan merasa tertinggal gitu. Maka saya berharap bisa lewat Kakak Bos ini bisa memberikan alternatif bahwa orang Timur bisa optimis, orang Timur bisa positif, orang Timur bisa bersenang-senang. Menyalah abangku, luar biasa. Nah tapi ini masih terkait dengan ide awal gitu ya. Tadi kan kita juga udah sama-sama menyaksikan trailernya. Ini cerita tentang bapak sama anak gitu ya Bang Ari ya? Yang diangkat itu ya? Iya, ceritanya tentang keluarga. Saya mencoba memotret cerita tentang keluarga gitu. Banyak sekali film-film Indonesia yang bertema keluarga gitu. Dan Kakak Bos ini juga saya rasa berusaha mengeksplore bagaimana sih sebuah keluarga orang Timur ketika misalnya mungkin sudah meraih kesuksesan di Jakarta gitu. Kemudian dan sebenarnya ini kalau teman-teman dari Timur sendiri pasti bersepakat bahwa hal-hal semacam ini umum kita temui. Kita punya kakak-kakak, kita punya om-om, kita punya teman-teman. Ada yang memang kehidupannya seperti ini gitu, yang memikirkan sekolah anaknya yang baik seperti apa, yang istrinya memikirkan karir suaminya juga, yang suaminya juga sukses, punya banyak teman-teman, punya banyak anak buah gitu. Saya pikir itu sih yang coba kita potret bahwa keluarga Indonesia Timur itu nggak hanya yang harus susah air. Ada yang susah nyanyi juga. Ini dia. Saya ingin nyuruh kakak-kakak Goh Fred buat coba menyanyi jadi takut nih tapi saya. Ini oke kalau gitu kita langsung ke kakak bos nih. Kakak bos luar biasa kakak Goh Fred ya. Mungkin boleh diceritakan nih karakter kakak bos seperti apa gitu kan. Ini namanya adalah Ferdinand Omakare. Nah mungkin boleh diceritakan nih tentang karakternya, silahkan. Ya. Karakter kakak bos tuh seorang bapak yang di luar dia boleh. Gar gitu ya. Takut gitu kayaknya orang-orang latihan ya. Jadi pulang ke rumah, dia tetap menjadi seorang bapak yang baik buat anaknya, suami yang baik buat istrinya, kakak yang baik buat adik-adiknya. Oke. Jadi apapun yang dilakukan luar tuh semata-mata hanya untuk kebahagiaan. Ini bener-bener setuju gak sih kayaknya kalau kan keluarga dari suami saya juga kan orang timur ya. Jadi kayaknya keliatannya tuh gahar-gahar kayak rambo-rambo tapi hati rinto ya. Ini seperti itu juga ya. Terdengar juga gitu dari cara pembicaraannya. Seperti itu ya kakak bos ya. Oke, nah kira-kira pendekatan seperti apa yang dilakukan pada saat syuting, proses kreatifnya pada waktu itu. Karena kan biasanya kan berantem-berantem aja nih biasanya kan kebanyakan syuting-syutingnya. Terus ini film drama keluarga gitu. Ada kesulitan kah? Kalau di film ini sih sebenarnya kayak hanya menggambarkan kehidupan saya setiap hari. Hari-hari aja gitu ya. Ya, pasti seorang bro. Ya, saya terhadap anak-anak saya seperti itu. Oke. Terus memang selama ini orang banyak mengenal kalau di film kan saya tuh dari semenjak 13 tahun yang lalu. Terlibat dalam film tuh hanya tahu, hanya memukul orang, membunuh orang. Takut banget nih. Terus saja, puji Tuhan kali ini diberi kesempatan saya menjadi bapak yang seupunya. Oh. Jadi, jadi selalu apa, anggapan bahwa orang timur tuh seperti yang di film-film yang lain saya perankan selama ini itu. Sebenarnya orang timur tuh seperti di Kakabos juga. Jadi ya. Dan tidak menggambarkan kenapa saya selama 13 tahun di KSB-film itu terus. Mungkin gambar orang timur bahwa, gambar orang bahwa orang timur itu seperti yang selama ini saya perankan. Ya, ya. Padahal bukan orang timur tuh. Ya hari-harinya kayak gitu nih yang ini di Kakabos ini ya. Itu gambaran keluarga timur. Berarti ini ada perasaan yang berbeda banget ya dalam memerankan Ferdinand Omokari ini ya di film Kakabos ini ya. Kayak, wah ini nih gue nih gitu. Itu sudah. Ah, itu sudah. Eh, ada gak momen di nangis nih pas lagi syuting? Ada. Ada ya? Nangisnya tuh beneran nangis ya. Kayak oh, gitu. Ada ya? Ada ya Kakabos ya? Itu cerita sih, jangan bapak. Ya, jangan spoiler. Ya, pas lagi syutingnya aja gitu. Ada, 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 ada. Jadi, kalau saya merasa sih, salah satu orang yang pertama kali saya temui setelah ke Ernest dan Bang Lipa setuju untuk bikin film ini itu adalah Bang Godfrey. Karena saya rasa di antara kami semua, anak-anak timur yang pada akhirnya berkecimpung di industri film ini, Kakak Godfrey yang paling senior. Cuman, saya lihat sih Kakak Godfrey itu punya talenta, punya potensi tapi tidak pernah dikasih ruang gitu. Ah, oke. Ya, betul. Setuju sama Kakak Godfrey, setiap kali main film cuman disuruh maki, tindang orang, maki, pukul orang. Ketika pertama kali ketemu Kakak Godfrey, kita cerita-cerita. Udah beda nih, bakal panjang. Tapi udah beda. Botok, botok. Gak buru-buru kan? Gak buru-buru kan? Ah, botok. Teman-teman, teman-teman, Madya harus bikin lingkaran. Tapi umpan, bentar lagi nih. Maman, keluarkan jaringan-jaringannya. Tidak usah, tidak ada. Weh, biadab. Diam dulu. Selanjutnya, jadi sutradara nih. Ya, selamat sekali. Ya, silahkan Pak sutradara. Siap, siap. Kita tuduskan, sutradara tidak boleh. Ya sudah, saya komedian lagi lah. Tidak, ini saya harus sampaikannya. Tidak, ini saya harus sampaikannya. Pertama kali saya ketemu dengan Kakak Bos. Kakak Bos itu, Bang Godfrey. Bang Godfrey itu, sebenarnya kita ngobrolnya udah panjang, lebar gitu. Terus, Bang Godfrey sampai pada satu kalimat, tapi Ari, banyak sutradara itu yang ketemu dengan saya. Terus, mereka selalu bilang, Godfrey itu tidak bisa ditaklukkan, ya Bang. Abang bilang waktu itu. Godfrey itu susah ditaklukkan, gitu. Terus, saya bilang sama Kak Bos, abang, saya jadi sutradaranya abang, bukan mau menaklukkan abang. Bukan untuk menantang abang, untuk bisa bermain di acting-acting yang berbeda, gitu. Saya mau kerja dengan abang sebagai aktor, bukan untuk taklukkan. Saya cuma mau manusiakan abang saja. Luang kebiayaan. Saya cuma bicara sama Bang Godfrey, pendekatan acting kita ini adalah sebagai manusia saja. Nah, di situ Bang Godfrey baru merasa kayak, oh, itu mungkin yang akan kita lakukan. Itu yang kita sepangkati. Jadi, emosi yang seperti apa? Emosinya sedih, senang ketemu anak, sayang sama istri, ketemu teman-teman. Itu yang kita akan berusaha eksplor. Jadi, itu yang saya rasa, selama ini Kakak Godfrey itu, mohon maafin ya, perasaan-perasaan kemanusiaannya itu jarang diulit, gitu. Jadi, itu memang menjadi tantangannya kami berdua, gitu. Dan saya bilang, saya tidak bertujuan untuk menaklukkan Kakak Godfrey, saya hanya bertujuan untuk memanusiakan Kakak Godfrey. Luar biasa. Kata gue sih berpelukan, ya. Hei, Feli lu bayang nggak jadi gue, gitu. Gue kayak produser, ya. Baca skrip, nih. Drama keluarga, ya. Wah, bagus, sih. Siapa pemeran utamanya? Bang Godfrey. Bang Godfrey yang co-stop, tiba-tiba itu, iya. Main drama, iya. Bisa nggak? Belum pernah, soalnya gue lihat, kan? Iya, iya, iya. Bisa, Bang. Saya percaya dia bisa. Oke. Degang-degang tuh, ya. Degang-degang, kan? Terus, lakukan drama. Maka bisa mengeluarkan sisi-sisi lembut di kita nggak pernah lihat, tapi ternyata memang luar biasa, sih. Awan tapi ya, Kakak Bos, ya. Dan itu pertanyaan saya pertanyaan ke Pertama Pertama Hari juga. Begitu dia nyampekan ini, kamu percaya sama saya. Oh. Iya, iya. Dan begitu dia sampekan, saya percaya sama kakak. Oke. Atas dasar apa lu percaya sama dia? Iya, bang, temen-temen yang lain. Karena takut, takut. Bukan temen-temen yang lain, ya. Ada presidennya lihat Bang Godfrey yang zaman. Kau bisa percaya. Apa gitu dasar kepercayaannya? Mungkin gini, tangannya. Kau percaya sama saya? Percaya. Iya. Tangannya kita nggak lihat, kan? Iya, betul. Karena itu sesuai dengan definisi karakter yang ada di dalam cerita ini. Oh, oke. Itu saja. Makanya, menurut saya sih, kita harus mulai percaya lah sama originalitas gitu. Iya. Saya lihat, yang saya tulis itu kakak Godfrey. Kakak Godfrey. Iya, kan? seorang seorang Raya Usman. Ada tawannya, ada takut-takutnya. Pak, lihat. Kalian lihat nggak sih? Ini ceritanya itu bukan seorang, apa ya, bukan seorang marketing yang baik dan dibully di jalanan. Bukan. Betul. Profil kayak gini, nggak mungkin. Tapi kakak Bos ini orang yang berkuasa, yang punya power gitu. Dan saya lihat, kakak Godfrey punya aura itu gitu. Tinggal bagaimana untuk membawa sisi kemanusiaannya aja. Itu yang menurut saya sering skip. Iya. Nggak aja sih itu. Itu nggak aja sih. Itu berat juga. Tapi kan disupport dengan cast-cast yang lainnya juga yang luar biasa kan. Makanya ensemble-nya bagus, jadinya pendapatan karakternya juga jadi lebih baik. Alhamdulillah sih dapat produser seperti Goharno sama Bang Dipa. Makanya saya itu senang sekali ya, alhamdulillah sekali imaginary mau memberi ruang untuk seperti ini. Luar biasa. Saya pikir ketika membicarakan cast seperti, mohon maaf nih Pak, kok kira nggak. dia benedion, apalagi benedion gitu kan. Acting benedion, ya Allah. Si kaku banget ya. Si kaku banget gitu. Saya pikir itu problem yang sama, tapi Goharno sama Bang Dipa punya keberanian untuk menjajal semua hal-hal seperti itu gitu. Ketika dia percaya pada Aco, percaya sama saya juga. Dan udah-udah ini menjadi trademark-nya imaginary. Habis budaya Batak, budaya Timur, mungkin kedepannya budaya korupsi juga gitu. Oh, bagus. 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 Masuk. 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 Masuk closing. Aduh. Padahal Goh tadi mau bridging-nya ke imaginary memberikan ruang gitu ya. Karena Goh mau ke glory juga. Ini luar biasa. Boleh nambah dikit. Mungkin beliau bilang, kakak ini, oh Ernest sudah lagu hijau. Mantap. Saya dalam hati, Ernest secara intelektual di dunia, perfilman. Perfilman itu udah, udah, iya kelas inilah gitu kan. Oke. Saya dalam hati, wah ini tantangan luar biasa buat saya. Saya mulai, oh, oh. Awalnya. Wah. Saya bisa tidak menjawab. Pasti ekspertasinya dia kan tinggi. Sedangkan saya kan belum pernah dilihat. Seperti yang gue harus bilang, kan belum pernah lihat drama apa semuanya. Tahuannya selama ini kan cacimaki orang. Nggak orang-orang kan gitu. Tapi, karena ada laki-laki ini bilang, saya percaya sama kakak, saya harus jawab itu dengan apa, harus memberi yang terbaik. Yes. Saya berusaha itu. Puji Tuhan semuanya kita lewati dengan baik. Puji Tuhan. Tepuk tangan gak ya, boleh ya. Ini kayaknya personal banget gitu ya. Wah, luar biasa sih. Gak sabar sih 29 Agustus. Dan, ini mempertemukan kakak bos dengan anaknya. Ya kan? Kakak Goldfred. Kemudian dengan adik Glory juga. Ini debutnya ya. Luar biasa. Debut di industri film. Langsung jadi adik bos di sini ya. Anak bos. Oh, bukan adik bos. Anak bos. Gila. Ini boleh diceritain gak? Waktu itu keikut sertaannya gimana nih? Kan, kalau tadi kakak bos udah ceritain, ketemulah sama abang Ari gitu kan. kalau kamu ditemukannya gimana nih, untuk bisa menjadi anaknya kakak bos ini? Itu awalnya sih, ada kak Jojo, konteknya ke mama. Oh, oke. Casting director. Casting director ya. Konteknya langsung ke mama ditawarin kayak, ada film dari abang Ari, judulnya ini. Terus, ini PH-nya imaginary gitu. Terus aku kan, lagi jaman-jaman sekolah lah itulah. Ya, ya. Jadi, mama cuma ngabarin kayak, nih diajakin casting. Oke. Terus, aku kayak, aku bener-bener gak punya sama sekali pengalaman main film, bahkan teater atau yang sesimpel teater-teater di sekolah juga gak pernah. Jadi kayak, aku kayak, yaudah, ini kan kesempatan gede juga. Betul, betul. Tunggu kan aku juga tau imaginary itu apa, dan emang film-filmnya koir-nus aku tonton. Jadi kayak, wah ini bukan orang main-main nih. Betul. Oke, kita coba aja. Cuman emang kayak, yang penting coba. Kalau gak dapet, ya pengalaman kan. Betul. Eh, ternyata pas casting pertama pulang dihubungin lagi untuk casting kedua. Itu udah kayak, apa, aku beneran bisa ini ya. Nah. Terus casting kedua ketemu abang Ari, ngobrol-ngobrol, terus yang casting lagi, ternyata lolos deh. Wih, luar biasa. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Deg-degan gak punya bapaknya begini gitu. Lumayan sih. Awal-awal tuh, jaman-jaman reading tuh kayak, waduh, bapakku serem juga. Bahkan orang timur aja ya. Bapak serem loh. Bapak orang timur loh. Bapak serem. Bapak orang timur ini. Kayaknya kita pulang deh bang. Tapi akhirnya gimana nih? Ini debut kamu gitu kan. Habis itu menjadi anak bos gitu. Karakter developmentnya, dari reading, proses kreatifnya pada waktu itu gimana? Menyenangkan? Ada rasa takut? Atau bagaimana tuh? Takut? Udah pasti ada. Karena ini kan, aku bener-bener gak tau. Gak tau ya bener. Pengalaman pertama banget. Cuman sangat, amat menyenangkan sih. Kayak sangat di, di apa ya? di, sama abang Ari, abang Christo, juga kayak, dari proses reading tuh, diajarin terus-terusan lah. Kayak, nanti pas disini ini kamu, yang, emosi yang dicari itu apa? ekspresinya kayak gimana. Jadi bener-bener, dan intens juga kan, sama om Godfret, sama bapak. Jadi, dari awal tuh, sebenernya aku kayak, lumayan bingung nih. Kayak, aduh ini pendekatannya harus seperti apa. Cuman karena makin lama, makin lama, jadi terbiasa juga kita ngobrol juga, berdialog, apalagi sama mama. Jadi kayak, makin lama, makin dapet nih. Dapet banget memang. Satu darah memang. Jadi gampang ya. Oke. Nanti kita mau ngajak ngobrol ke mama, cuma kayaknya yang di belakang udah ngantuk tuh. Oke, lagi, pas lagi, kayak diem, diem, diem. Ngapain dilihat frekuensi mic-nya. Giting, giting. Bisa gak aurin disuruh keluar ya? Gak bisa. Gak bisa. Dia kan anak buah kapus. Barengan kan tadi kalian ya. Oke, terima kasih. Saya sudah bilang sama mama, jangan dulu mabok, ini ada presker ini. Kita kaya mabok, Bang, sadar nih. Sadar. Gak di film, gak di dunia nyata, di fitnah aja terus ya. Oke. Nanti kita balik lagi ke Glory sama ke mama. Mungkin tapi kasihan di kakak yang di belakang nih, kasihan. Kita ajang ngobrol sebentar. Oke. Ya. Itu boys, rambut beda sekali di trailer tadi. Iya, di karena Bapak calon wali kota bau-bau menyuruh. Wow. Pasti ternyata rambut. Wow. Diperintahkan lah. Oke. Disposisi. Mama harus gimbal gitu. Harus kan saya tidak pernah gimbal. Tidak pernah sama sekali gimbal, mencoba gimbal, tidak pernah sama sekali. Gimbal kamera juga tidak pernah tinggal. Seringnya gembel ya. Gembel. Iya. Kalau pengen ada baca ya, di bawah kamera. Nah itu. Jadi ya, oke lah. Coba. Tapi saya berapa kali negosiasi tuh sama Bang Ari. Negosiasi apa? Ya maksudnya harus begini. Harus gimbal nih? Iya. Iya karakternya harus namanya rege, harus semuanya. Outfitnya, rambut-rambutnya semua harus rege. Oke lah kita coba. Oke. Oke tanggal sekian gimbal ya. Jadi gimbal itu satu bulan sebelum mulai sunting. Karena harus lembut. Itu jiwa sih. Kalau gimbal terlalu cepat itu dia. Jadi gimbal masih keras gitu. Jadi kayak Gak orang keset dulu. Gak orang keset dulu. Iya. Kelihatan. Ya sudah. Akhirnya oke. Ke kantor imajinari. Gimbal diulailah. Dan itu saya Menangis. Menangis. Menangis sumpah. Saya pukul sumpah. Boleh tahu nangisnya gimana waktu itu? Bagus. MC. MC-nya pemain. MC-nya pemain. Boleh kembali ke karakter? Iya. Iya. Akhirnya sudah gimbal itu sekitar lima jam. Udah proses ini gimbal ya? Di jam 1 siang sampai jam 6. Soal sampai maghrib tuh. Oke oke. Di gimbal. Di tengah-tengah gimbal. Dua jam. Dalam. Dua jam. Dua jam pertama. Di tengah-tengah gimbal. Saya itu ditelepon. Karena saya kan harus ke luar negeri waktu itu. Keren. Keren. Saya harus ke Itali. Ketika mau distributor. Ketika mau distributor. Ketika Rina waktu itu distribusi senjata. Gak ada. Saya harus ke Itali. Tiba-tiba dari orang visa telpon. Fotonya harus diganti. Jadi buka lagi atau gimana? Saya kan udah kirim foto tuh. Iya. Foto apa lagi yang kirim? Mat foto aja sekarang. Terus? Sebentar ya kaya. Saya tinggalkan ya. Kenapa saya gak bisa foto sekarang? Gak bisa lagi di gimbal. Foto itu rambut masih naik-naik begini nih. Yang kayak satu-satu naik begini. Akhirnya disuruh lah. Disuruh. Gak apa-apa mat. Nanti kita coba edit. Oke ya? Yakin ya? Oke. Mbak stop gimbal dulu ya? Stop gimbal dulu. Saya foto. Foto kirim ke sana. Tiba-tiba paspor jadi itu. Tidak ada edit-editnya. Foto itu. Foto itu. Tidak ada edit-editnya. Dia bilang edit. Saya percaya. Ternyata saya dibohongi. Ada di layar yang bisa ditampilin fotonya. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada ya? Kayak begitu tuh. Jadi itu untuk proses menuju tuh. Jadi saya udah ke. Udah satu bulan sebelumnya udah gimbal. Udah mendalami karakter. Karena susah sekali kan. Harus reggae seolah-olah mabuk. Seolah-olah mabuk sih. Usaha ini. Usaha ini. Usaha ini. Oh seolah-olah. Beneran ini. Kok ini jangan tambah-tambah ya? Tapi dari tadi Maud pegang mic-nya pakai tangan kanan ya. Biar kirinya bisa gini-gini ya. Ada apa sih di belan kiri? Oh. Masa. Nikah. Oh. Mau gitu. Tapi ini kan semua demi persiapan film Kakak Boss. Betul. Betul. Karena diminta langsung juga sama Bang Ari. Karena karakternya juga menarik. Saya belum pernah juga gimbal. Pengen coba karakter ini kayak gimana. Apa rasanya mati gimbal, Bang? Sakit ya, Bang? Sakitan. Saya tuh waktu saya satu minggu gimbal. Saya sudah tidak tahan tuh. Terus? Saya minta tolonglah ke. Saya sudah tidak anggap sutradara. Saya anggap ya abang udah. Ya abang. Sampai tahu abang kasih solusi. Betul. Saya di Italia tuh. Diskret. Padahal gak perlu informasi itu ya. Perlu. Perlu kok. Perlu kok. Ini perlu. Lain kos play one skin kan. Tidak. Itu informasi perlu. Biar kalian tahu. Orang timur bisa sukses. Saya. Bisa. Kakak Boss tentang orang timur yang sukses. Oke. Bagus. Orang timur juga bisa jadi TKI. Saya disana itu sambil jalan. Saya tidak sadar tuh. Disini tuh udah penuh. Lem-lemnya. Gimbal. Lem-lem gimbal. Gak tahu apa itu. Pokoknya putih-putih disini. Sambil ngelem man. Enggak. Itu lem-lem rambutnya. Kan rambutnya di lem-lem gitu. Ini kayak serbuk-serbuk. Kayak apa? Kayak ketombe. Kayak ketombe tapi. Kayak sapun gitu loh. Deterjen gitu. Pokoknya banyak. Banyak. Disini banyak. Intinya kau penyakitan lah. Bukan. Ada pelakuan gak sih? Bisa suruhnya dulu. Terus? Saya udah gak tahan lah. Disana udah. Ini tidur itu gak bisa. Oke. Sakit sekali dan tidur ketus-ketung. Saya foto lah ke Bang Ari. Bang. Bisa gak kita eksplor lagi nih. Karakter ini. Bisa tidak saya cabut dulu ini rambut. Oke. Terus? Cuma di read. Bagus. Di read doang. Ternyata gambar itu dia kirim ke Abdul. Mereka dua jadi bahan tertawaan. Bagus dia. Bagus dia. Memang sutradara biadam memang. Cuma jadi bahan tertawaan mereka. Tidak ada respon. Adik sabar dulu ya. Kita tidak ada. Cuma read doang. Oke. Sampai dulu. Wih bagaimana rambut? Kan sudah saya bilang kemarin. Sakit. Tidak ada respon. Dia tidak peduli kehidupan ini. Tapi ini karakternya Maud yang seperti ini juga seperti itu gak nih? Di film Kakak Bos. Dia digitu-gituin gak? Dibully-bully ke atau apa gitu. Memang membahagiakan. Dia pas kirim itu dia sengsara. Sengsara sekali. Hal yang pertama terpikir di saya itu. Abdur harus tahu. Breaksik ya. Memang masih ketiga ini ya. Iya. Saya kirim ke Abdur. Dia susahin Abdur. Habis itu saya mau WhatsApp dia. Tapi saya lupa. Saya sudah kasihkan ngobrol sama Abdur. Wah, maaf. Oke, gitu. Gak apa-apa, Maud. Tapi kan yang penting sengsara-nya di Itali. Iya, iya. Tapi lama-lama nyaman sih. Pas sudah lewat satu minggu, dua minggu itu udah. Oh, udah. Laman, nyaman. 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 Nyaman, hari kritiknya. Mari deh. Iya, dia sih total banget. Total banget. Tapi kalau ditanya sama Abdur. Salah satu karakter yang cukup menyala disini. Kakak Bos, kan? Saya gak pake ya. Hari kritik. Ini sudah pake ya ini. Tetap bukan dia juga. Saking totalitasnya habis dari Itali kan dia ke Belanda. Saya gak bisa-bisah ganja disana. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Eh, parah emang. Eh, buta huruf. Ini wartawan lo semua. Tolong ya. Baru setidak sih. Kanan pake gajah di Belanda. Eh, sudah abis. Tapi itu kan maksudnya karakternya karena namanya siapa? Rege. 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 Itu jadi Rege disitu ya. Nah, sekarang kita ke Abdur. Jadi bener semuanya itu ya cerita tadi. Iya, betul Kakak. Betul semuanya itu. Oke. Kita boleh kembali ke Kakak Bos ya. Mamat nanti lagi kita explore ya. Oke. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Ya, boleh balik tidur lagi. Ya, tadi suatu yang berarti. MC, MC, ganti aja ya. Jangan, jangan. Oke, kita ke Abdur sekarang ya. Ini kan karena barengan juga nih. Bersama dengan Kakak Bos. Nah, kalau karakternya sendiri seperti apa? Kayaknya kalau dari karakternya Mamat, kayaknya 11-12 dengan aslinya gitu kan. Kayaknya. Kayaknya. Kalau karakternya Abdur di film Kakak Bos ini gimana? 11-12 juga dengan aslinya sih. Oh, oke. Bagaimana tuh? Gimana tuh 11-12nya? Saya nama karakternya Gafur. Gafur ini tangan-kanannya Kakak Bos. Oke. Orang yang bisa menjembatani antara orang yang takut dengan Kakak Bos. Jadi ini Kakak Bos. Orang-orang di sini yang takut dengan Kakak Bos. Nah, Kakak Bos di tengah-tengahnya tuh. Oh, oke. Jadi bisa menjembatani itu. Bijaksana. Ush, ush, ush. Wise. Terlalu baik, Mas. Begitu. Itu 11-12 kali dengan saya. 11-12. Mamat ada tanggapan? Tidak usah. Jadi biasanya tuh memang di setiap, tidak di setiap, tapi hampir kebanyakan orang timur yang sukses. Biasanya tuh dia punya tangan kanan yang mengikuti dari, mengikuti dia dari awal, dari jangan susah. Iya. Dan itu Gafur itu, saya di situ. Lalu kemudian ada juga yang orang timur yang sukses ini, itu ada adik-adiknya yang tidak bisa apa-apa. Yang kemampuannya tidak ada, tidak apa-apa, tapi ya sudahlah, daripada kau hidup di jalan, tapi sudah ikut saya saja. Nah, itulah Rege. Oh. Tapi iya. Iya. Jadi begitu. Jadi, Rege itu ikut di sini karena kakak Bos takut dia hidup di jalan. Oke, iya benar ya. Jual-jual narkoba. Baik, kakak Bos, ya kan, soalnya. Ya, jadi itu perbedaan karakter antara Gafur dan Rege yang mendampingi kakak Bos dari awal sampai kemudian sukses. Betul sekali ya, men. Nah, ini kalau mau ke kakak Putri ini sebagai mama ya kan ya, sebagai istri ya kan dari kakak Bos nih, mama Bos ya kan. Berarti mama Bos ini selalu menyaksikan kemeriahan dari mereka-mereka itu ya di film kakak Bos ini gitu ya. Betul banget, meriah banget memang kumpul sama mereka ya. Ada sepu suami yang luar biasa, tapi ada sepu adik Ipar ini juga yang luar biasa. Dan Gafur juga, jadi selalu ramai, selalu hangat, tapi selalu saling baku sayang juga, baku maki juga ya kan. Itulah sebenarnya yang kita mau tunjukin juga di film ini, bahwa ya orang timur itu kalau baku sayang, baku sayang sekali. Tapi ya baku marah memang baku marah baku maki gitu, habis itu ya lupa baku sayang lagi, kita pegangan tangan bareng-bareng lagi jalan sama-sama lagi. Oke, nah kalau karakter mama disini gitu ya, apakah ini menjadi glunya gitu, lampnya bagi mereka-mereka ini atau bagaimana boleh diceritakan karakternya? Jadi karakter saya, mama Marta disini, ya tadi yang kakak Bos bilang, di luar dia boleh jadi jagoan lah ya. Tapi kalau di rumah dia takut dengan seorang Marta. Kalau orang timur tuh, orang timur tuh kalau di luar tuh dia boleh general bintang 4, tapi di rumah ada general bintang 5. Iya, general bintang 5. Jadi memang Marta ini bisa dibilang apa, gak bisa bergaul gitu ya. Hidupnya dia cuman kakak Bos, cuman Angel, dan juga orang-orang yang di sekitar rumahnya gitu. Jadi dia memang introvert banget ya, jadi gak pernah bergaul gitu. Makanya sekalinya disuruh keluar tuh kayak, aduh gue gak nyaman banget gitu. Oke, gitu ya. Oke, tapi menyenangkan ya maksudnya, yang digambarkan di film kakak Bos ini memang realitanya seperti itu kurang lebih ya. Iya, realitanya seperti itu. Jadi harus banget ditonton. Baik, baik. Nah, terima kasih kakak Putri Nere. Aku mau ke kakak Cun. Baik, baik. Nah, terima kasih kakak Cun.